Halo selamat datang di channel YouTube saya ke untuk kali ini sesuai dengan judul saya akan mereview 9 perusahaan petrokimia swasta terbesar di Indonesia ini buat kalian yang sarjana-sarjana teknik kimia teknik pesin teknik elektro atau D3 teknik kimia teknik elektro atau SMK teknik mesin teknik kimia yang tertarik untuk bekerja di industri petrokimia kali ini saya akan mencoba mereview perusahaan-perusahaan petrokimia swasta yang ada di Indonesia saya akan mereview dari perusahaan yang paling kecil hingga yang paling besar dalam arti yang paling kecil nilai perusahaannya berdasarkan bank dari channel jadi yang pertama kali ini perusahaan dalam nomor urut sembilan PT Petro-Ukso Nusantara ini adalah perusahaan yang memproduksi itu adlexanol isobutano n-carbondioksid liquid jadi dia co2 liquid ini adalah perusahaan yang perlu kasih di karya gresik jadi ini adalah salah satu anak perusahaan dari tupan petrochemical industry atau kalau orang-orang mengenal tpi nah perusahaan ini memproduksi produk-produk ini tadi dan siapa sih pemegang sahamnya Mari kita lihat siapa pemegang saham perusahaan perusahaan ini nah ini corporate shareholder jadi perusahaan PT Petro-Ukso Nusantara ini dimiliki oleh PT Tupan Petrochemical Industry atau PT TPI 50% dan PT Intan Paterajaya 50% nah ini adalah perusahaan 69 jadi buat kalian yang ingin tahu detail untuk perusahaan ini kalian bisa mengunjungi website-nya di pon.co.id produknya untuk detailnya ini ada tuh etylexanol ada normal butanol ada isobutanol ada co2 liquid ada proses teknologi dan raw material untuk marketnya dia ekspor dan domestik nah ini ada kontak servicenya jadi buat kalian yang tertarik untuk mengenal lebih lanjut kalian bisa melihat website-nya PT Petro-Ukso Nusantara ini nomor 9 berikutnya perusahaan petrogimia terbesar di Indonesia nomor 8 jatuh di PT Politama Provindo perusahaan dengan brand mass plane yang terkenal di dunia plastik jadi perusahaan ini berlokasi di perusahaan ini berlokasi di Jawa Tengah ya ini ini dekat dengan Cirepon jadi kalau kalian orang Cirepon dekat Cirepon dan ini samping pas dari Pertamena Malungan jadi PT Politama Provindo ini lokasinya persa atau sampingan dengan Pertamena Malungan atau RU6 ya gitu jadi perusahaan ini adalah perusahaan swasta untuk kepemilikan sahamnya kita lihat sahamnya itu dimiliki oleh PT Tuban Petro-Ukso Nusantara 80% dan Pasio Investment BV 20% jadi ini masih satu grup dengan Petro-Ukso Nusantara 80% produknya apa yang diproduksi di sini kita lihat untuk produk yang yang diproduksi PT Politama Provindo itu adalah ntar loading masih loading nah ini dia produknya adalah produk enter logi jadi adalah PP polipropylen ini produk ini adalah polipropylen ini produk ratenya Mas pilih nama ini apabila polipropylen ini adalah biji plastik yang digunakan sebagai raw material plastik jadi kalau seharian kita menggunakan plastik ini adalah salah satu perusahaan mencuplai biji plastiknya atau lebih dikenal dengan polipropylen nih ada tulisannya ini biji plastiknya oke dan perusahaan ketujuh yang terbesar jatuh kepada lute chemical Titan apa itu lute chemical dan ini adalah satu-satu perusahaan petrogimia yang beraklaski di kota Cilegon Banten jadi ini perusahaan milik Malaysia kita lihat disini ini untuk memiliki sahamnya 100% milik dari titan petrogimia ini kita lihat produknya itu lapu jadi di lute chemical titan grup nah ini anak-anak produk yang disediakan adalah LDP atau polietilen dan SDP ini BP sama bi polietilen dan polipropylen nah ini adalah satu produk biji plastik juga jadi ini salah satu kompetitor dari politama ini berlokasi di kota Cilegon untuk pemilihan saham dari Malaysia oke jadi kalau kalian tertarik untuk bekerja di perusahaan ini kalian bisa mengunjungi website karrenya ini nah disini ada beberapa informasi search and apply nah ini ada beberapa vakansi kemarin tapi dah close ya karena tahun 2015 jadi kalian bisa upgrade disini kalau tertarik yang masuk ini Hai Oke ini bergerak di biji plastik juga sama dengan polipat politama propindu nah berikutnya ke-6 jatuh kepada PT Kaltim Parna industri inilah salah satu perusahaan petrogimia di Indonesia yang berlokasi di kota Puntang Kalimantan Timur jadi kalau kalian tahu Kalimantan Timur disitu ada sebuah kota namanya kota Puntang dan perusahaan ini bergerak di bidang amonia apa itu amonia amonia adalah bahan baku dari pupuk dan bahan baku dari produk-produk petrogimia yang lainnya terus kepemilikan sahamnya di siapa Oke kita lihat saham PT Kaltim Parna industri itu dimiliki oleh Hai PT Panaraya sebesar 90 persen dan papa marihat simbolon sebesar 10 persen jadi mayoritas berikutnya perusahaan terbesar petrogimia swasta nomor lima panca amara utama ini adalah perusahaan atau pabrik petrogimia yang memproduksi amonia ini adalah salah satu kompetitor dari PT Kaltim Parna industri nah pabrik ini berlokasi di Sulawesi ya di lubuk banggai jadi kalau kalian tinggal di Sulawesi mungkin dekat ini lokasi lumayan jauh terus kepemilikan sahamnya di tangan siapa Oke Mari kita lihat kepemilikan sahamnya secara detail di website ini perusahaan tidak memberikan informasi detail tapi yang jelas perusahaan ini dibawah PT Surya Esa perkasa sebesar 60 persen untuk 40 persen sisanya perusahaan website perusahaan ini tidak memberikan informasi jadi PT panca amara utama ini adalah kompetitor PT Kaltim Parna industri perbedaannya adalah kapasitas produksinya PT panca amara utama lebih besar yaitu sekitar 2000 ton per hari sedangkan Kaltim Parna industri perhari untuk lokasinya banyak orang-orang di Sulawesi di lubuk banggai ini lokasi yang lumayan tersempit kalau kalian bekerja di perusahaan ini perhari ini perusahaan ini mempunyai sistem ruster kalau tidak salah empat minggu minggu kerja satu minggu libur Oke selanjutnya Hai perusahaan petro kimia swasta terbesar nomor 4 Hai PT Kaltim metanol industri ya ini adalah perusahaan petro kimia yang memproduksi metanol lokasi pabriknya ini berada di kota buntang Kalimantan Timur jadi produk yang disalah metanol terus siapa nih kepemilikan sahamnya kita coba lihat saham PT Kaltim metanol industri dimiliki oleh tiga shareholder yang pertama itu adalah PT Hampus Tunisio Iwai 85 persen hampir mayoritas dan Dysel chemical Singapore 5 persen dan PT Humpus 10 persen mayoritas under PT Hampus Tunisio Iwai ini perusahaan metanol satu-satunya di Indonesia lokasinya ada di kota buntang Oke selanjutnya perusahaan petro kimia terbesar nomor tiga jatuh di PT Kaltim nitrat Indonesia ini adalah perusahaan yang memproduksi ammonium nitrat atau bahan peledak untuk industri mining dan oil and gas juga nah lokasi pabriknya itu berada di kota buntang Kalimantan Timur jadi pabriknya di Kalimantan Timur nah untuk kepemilikan sahamnya di websitenya PT Kaltim nitrat Indonesia ini tidak dijelaskan secara detail tetapi berdasarkan penelusuran melalui informan-informan ataupun internet PT Kaltim nitrat Indonesia ini dibawah naungan PT orika Indonesia dan salah satu perusahaan dan ada beberapa persen perusahaan swasta nasional di Indonesia juga jadi ini adalah perusahaan adventure antara perusahaan asing dan perusahaan lokal Hai gila selanjutnya perusahaan petro kimia terbesar nomor dua dipegang oleh PT Asahimas chemical ini perusahaan yang bergerak di bidang chemical sebenarnya jadi tidak langsung dari petroleum tapi saya masukkan ke sini karena kita menurut penulis atau pembuat video besar ini layak masuk nominasi kedua produknya apa saja yang dimiliki kita lihat produknya ada kaustik soda kloride sodium hydrolylic acid ethylene dichloride vinyl chloride fenomer poli vinyl chloride perusahaan ini berlokasi di kota Jilkon ini lokasinya di gambarnya seperti ini kawasan industri nya jadi buat kalian yang terik ini satu produknya dari raw materialnya dan di dalamnya adalah kontrolnya cukup menarik Hai lainlah perusahaan terbesar nomor dua dan yang terakhir perusahaan petro kimia terbesar di Indonesia yang swasta dipegang oleh PT Chandra Asri apa itu PT terhasil ini adalah salah satu perusahaan petro kimia terbesar atau diwaksinya dikatakan terlarges integrated petrochemical company in Indonesia jadi inilah perusahaan petro kimia terbesar di Indonesia karena memiliki lini bisnis dari hulu ke hilir yang komplit atau lengkap jadi untuk produknya kita lihat apa aja produknya ada beberapa produk yang pertama ada produk olevin yang kedua ada poli olevin yang ketiga ada styrino monomer yang kepada debut adien dan untuk kepemilikan sahamnya perusahaan ini dimiliki oleh siapa pemilik sahamnya ini top 10 shareholder kepemilikan sahamnya 41 persen sahamnya dimiliki oleh PT Barito Pacific TPK PT Barito Pacific TPK adalah perusahaan holding company yang bergerak di bidang energi dan pertanian pertanian juga karena kalau tidak salah PT Barito ini adalah pemilik saham dari Star Energy pemangkit geotermal yang ada di area Jawa Barat atau area Bandung yang berikutnya 30 persen dimiliki oleh SGG chemical company limited ini adalah perusahaan petro kimia yang berlokasi di Thailand jadi ini perusahaan Thailand berikutnya prayokopangestu ini adalah pemilik perusahaannya atau pemilik PT Barito kalau tidak salah dan selanjutnya marikul bisa dibaca secara detail ada berapa banyak ada beberapa pemilik dengan nilai presentasi yang tidak begitu besar secara garis besar pemilik marit adalah PT Barito dan kedua berlajik chemical ini dia sembilan perusahaan petro kimia terbesar di Indonesia jadi kalau kalian sedang mencari informasi kalian bisa kunjungi setiap beset perusahaan dan kalian akan bisa gali-gali sebanyak mungkin mengenai karir bisnis produk stakeholder semua ada di websitenya Oke sekian video saya seandainya ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf kritik dan salah dipersilakan bisa ditulis di kolom komentar di bawah Oke terima kasih